Kita kembali di indeks terkini. Pemirsa pameran seni rupa bertajuk Magetan Art Venue 2 kembali digelar di Magetan oleh komunitas Mageti Art. Pameran tersebut dipamerkan selama sepekan hingga terakhir pada minggu 3 Desember mendatang. Kegiatan pameran ini dilakukan setahun sekali dan tahun ini merupakan tahun kedua. Sebanyak 20 karya seni yang terdiri dari karya seni 2 dimensi dan karya 3 dimensi dipamerkan di gedung kesenian Magetan. Pameran yang dilakukan selama sepekan tersebut banyak diserbu pengunjung mulai dari kalangan pelajar hingga masyarakat. Antusias pelajar untuk mengunjungi pameran ini sangat tinggi. Pada saat jam istirahat dan pulang sekolah, ruangan pameran ini dipenuhi para pelajar untuk pelihat satu persatu karya seni rupa. Ketua Magetan Art Hendra Pras mengatakan sebelum dilakukan pameran ini diperlukannya waktu kurasi selama 2 bulan dan telah dilakukan open call sejak bulan Agustus lalu yang diikuti sebanyak 12 perupa yang ada di sekitaran Magetan, Madiun, dan Ngawi. Puluhan karya yang dipamerkan tersebut di kuratori perupa asal Yogyakarta, yakni Harry Chris, di mana dalam pameran ini tidak ada tema khusus, melainkan seni yang dipamerkan ini bersifat variatif. Lukisan seni rupa, pameran seni rupa yang sudah dilaksanakan kedua kali. Yang pertama itu tahun kemarin Magetan Art Penyu. Kali ini, tahun ini, diadakan lagi itu pameran seni rupa Magetan Art Penyu yang kedua, keras dua. Yang dilakukan mulai kapan? Di mana para perupa memiliki gaya dan konsep yang berbeda-beda, mulai dari gaya abstrak, dekoratif, surrealis, dan pop surrealis hingga kontemporer. Pameran Mageti Art Penyu dua kali ini merupakan progres dari pameran tahun sebelumnya di mana setiap tahunnya para perupa Magetan akan terus meningkatkan kualitas karya. Diharapkan kegiatan ini akan selalu diadakan setiap tahunnya dan semakin besar.